Cepak bola NTT-NTB dengan suku ras yang mirip-mirip dengan Timor Leste, di mana ada darah Portugal, itu menghasilkan banyak talenta-talenta. Saya melihat lapangan, stadion yang tidak diurus oleh stakeholder di Mesra Tenggara Barat. Terima kasih kepada Bravo Chocomeo Channel. Chocomeo Channel ada di sekitar pantai Samota, Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebetulan Chocomeo Channel, walaupun speknya ini adalah tentang sepak bola nasional, tetapi sambil piknik, sambil jalan-jalan, sambil kuliner, itu menyaksikan kejuaraan dunia motocross, salah satu seri yang ke-12 tahun ini. Sekaligus dibarengin ada konser musik, ada seleng, ada totok tewel, ada banyak sekali musisi dari Australia, dari Singapura, dan juga dari musisi lokal di Samota. Di sela-sela motocross, kita juga melihat situasi tentang sepak bola di sekitar Samota. Indonesia selalu berpusat di Jakarta atau di Pulau Jawa. Padahal, kalau melihat talenta, bibit-bibit unggul, itu banyak sekali pemain-pemain yang sebetulnya bisa dibangun, dibina, untuk dikelar kompetisi, baik itu di Papua, Maluku, NTT, NTB, dan Sumatera Utara, itu adalah lumbung pemain-pemain yang pantas dijadikan talenta-talenta dengan konsep pembinaan kompetisi. Sepak bola NTT, NTB, dengan suku ras yang mirip-mirip dengan Timor Leste, di mana ada darah Portugal, itu menghasilkan banyak talenta-talenta. Ada tiga jejak sejarah di NTT dan NTB yang sepertinya tertinggal oleh sepak bola nasional. Yang pertama adalah Sinyo Aliandu, mantan pemain nasional dan juga pelatih nasional dari Flores. Yang kedua ada Yabes Rony, mantan pemain tim nasional yang juara piala AFF 2014, yang sekarang ada di Bali United juga. Sepertinya tidak memiliki jejak panjang untuk junior-juniornya. Yang ketiga ada PS Ngada, satu-satunya klub di NTT dan NTB, yang masih tersisa di Liga 3. Inilah PR PSSI untuk membangun sepak bola di kawasan NTT dan NTB, yang sangat dekat sekali dengan Timor Leste, di mana sepak bolanya semakin subur dan berpotensi melahirkan prestasi di tingkat Asia Tenggara. Indonesia Timur hanya setengah-setengah dilihat oleh organisasi PSSI maupun stakeholder di Indonesia. Cocomaya Channel pernah meriset bahwa pemain-pemain dengan anatomi, dengan alam sosial budayanya, itu kawasan Papua, Maluku, dan sekitarnya, serta Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, punya anatomi yang mirip dengan pemain-pemain dari Afrika. Potensinya untuk menghasilkan banyak pemain itu sangat besar. Sayangnya, PSSI, mungkin ASPROF, PSSI Nusa Tenggara Barat, sepertinya tidak peduli. itu yang menurut Cocomeo Channel sangat disayangkan bahwa PSSI tidak peduli dengan kondisi pembinaan di Indonesia Timur. Khususnya dari NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dulu banyak pemain yang dihasilkan dari Palu, terus ada dari Papua dan Maluku, dan Cocomeo Channel berharap saatnya PSSI melihat Indonesia Timur sebagai aset atau potensi talenta-talenta yang harus dilahirkan. ASPROF PSSI Nusa Tenggara Barat mulai membangun di luar dunia turisme, pariwisata, karena saya melihat lapangan, stadion yang tidak diurus oleh stakeholder di Nusa Tenggara Barat. Adios, Cocomeo Channel. Jangan lupa tonton terus Cocomeo Channel. Adios, Cocomeo Channel. See you! Al-O'op. Al-O'op. Terima kasih telah menonton!